Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke teman-teman di video kali ini disini saya akan bahas terkait screen record nih karena ada juga pertanyaan kok punya abang bisa sampai di 60fps untuk screen record oke nah jadi seperti ini teman-teman ya di video saya sebelumnya itu saya coba tes di Poco X3 Pro nah Poco X3 Pro ini sudah support rekam layar bawaannya itu di 60fps nah sedangkan di Poco X3 NFC untuk screen record bawaannya itu hanya support di 30fps maksimal ya nah teman-teman bisa lihat di sini oke ini dia klik nah ini hanya support di 30fps kemungkinan ini karena bawaan dari chipset atau ya SoC ya seperti teman-teman ya nah disini juga saya sudah coba set atau resolusi ke paling terendah sama ya enggak berubah untuk fpsnya jadi standarnya sih kalau menurut saya untuk rekam itu di 1280x720p nah bagaimana nih kalau misalkan di Poco XNMC tapi ingin eh apa laju bingkai atau framenya itu bisa di 60fps nah disini saya menggunakan aplikasi pihak ketiga dan disini saya sebelumnya juga sudah bahas ya terkait aplikasi ini itu saya menggunakan DU Recorder teman-teman nah ini ya saya menggunakan aplikasi DU Recorder ini seperti itu nah kalau misalkan teman-teman bisa lihat di sini ya di bagian setting ya kemudian ke pengaturan di sini nah untuk di resolusi video di sini paling tinggi itu kita bisa di 1080p atau full SD ya nah tapi standarnya sih disini saya menggunakan 720p saja biar tidak terlalu berat gitu teman-teman ya oke nah kemudian di sini untuk kualitas video ya direkomendasikan di sini kalau menurut saya lebih baik eh otomatis ya itu kan otomatis seperti ini agar tidak terlalu membanding chipsetnya juga ya seperti itu kemudian untuk di fps nah untuk di fps di sini kita bisa mencapai di 60 fps di sini banyak pilihan ya dari mulai 15 20 25 30 40 50 50 60 nah ini tergantung teman-teman ya saat ini pun di YouTube yaitu maksimal sih nggak tahu nih kalau misalkan saya salah teman bisa koreksi di kolom komentar ya soalnya saya maksimal paling record video itu di 60 fps kemudian juga di YouTube atau hasil recordnya dia hasil editing saya juga ubah menjadi di 60 fps nah di YouTube sudah support tuh teman-teman untuk 60 fps di 72 eh sorry di 720p dan di 1080p 60 fps udah support tuh teman-teman ya YouTube ya Nah oke di sini saya akan menggunakan 60 fps teman-teman nih ya di sini 60 fps kemudian untuk di bagian perekaman audio nah perekaman audio di sini saya menggunakan audio internal nah menariknya di aplikasi ini kita bisa record internal sekaligus mikrofon teman-teman nah ini ya mikrofon dan juga audio internal ini bagi teman-teman di sini yang belum tahu ya kalau yang udah tahu ya pasti udah paham ya seperti itu di sini saya menggunakan audio internal saja ya karena nanti untuk suara mikrofonnya saya pakai yang ini ya pakai kamera pakai suara kamera seperti itu teman-teman oke nah ini sudah ya teman-teman ya sudah di setting seperti ini untuk di bawahnya di sini jangan lupa nanti kita matikan apa namanya tanda airnya nih biasanya saya lupa nih tanda air di ini nanti aktif di sini ini matikan saja tanda airnya seperti itu non aktif kuas juga non aktifkan saja kalau misalkan game ya kemudian di sini settingan sembunyikan tombol rekaman di halaman beranda nah ini ini di klik saja biar nanti hanya beranda saja di sini yang bisa kontrolnya seperti itu oke sekarang kita akan coba ya di sini sudah di set tadi 60 fps apakah benar nanti hasilnya kebacanya 60 fps ketika diputar videonya teman-teman oke nah di sini kita langsung saja back ya kita back biarkan tanda ini muncul di sini ini tanda nanti ketika kita mau rekam ya oke teman-teman di sini sebelum kita masuk ke gamenya di sini saya mau aktifkan terlebih dahulu power monitor ya biar nanti kelihatan di gamenya itu berapa fps terdeteksinya nah di sini saya menggunakan aplikasi mi appa ya biar nanti langsung masuk ke bagian opsi developer tanpa lama-lama Oke di sini ada opsi developer kita klik saja nah kemudian kita paling bawah di sini ya power monitor seperti ini kemudian kita aktifkan Oke sudah aktif Nah sekarang di sini kita langsung saja masuk ya ke gamenya di sini saya sudah masuk sih sebetulnya ke gamenya teman-teman ya ke game mobile Legends Oke kita lihat saja di sini ya Nah ini dia ini masih sedang loading seperti ini ya oke teman-teman di sini saya sudah masuk ya di gamenya dan disini saya akan coba record layar Oke 3 2 1 nah ini sudah mulai di record teman-teman ya seperti ini dan untuk fpsnya di sini terdeteksi di 60 fps 58 56 fps ya stabil ya nanti kita coba lihat ya di sini untuk di pertarungannya apakah fpsnya stabil di 50 ataupun nanti pas kita coba putar hasil rekamannya itu akan di 60 fps atau tidak teman-teman seperti ini ya dan bagaimana untuk suara internalnya terkam atau tidak teman-teman ya kita lihat nanti ya di hasil rekaman oke di sini stabil fpsnya di 60 58 59 60 dan untuk kecepatan jaringannya di sini saya menggunakan seluler teman-teman ya di 70 ms ya 75 ms hijau itu tandanya bagus ya itu aman ya kita lihat saja nanti teman-teman ya di tempat yang rame pun aman ini fpsnya agak prendok dan ini ya pun lancar teman-teman teman-teman ya di 60 ms di 60 ms Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!